Program naturalisasi pemain asing menjadi salah satu cara PSSI untuk mendongkrak prestasi Timnas Indonesia yang sudah dilakukan sejak 2010 silam. Program naturalisasi pemain asing di Timnas Indonesia mulai dari era Christian Gonzalez, Mark Love hingga Rafael Struik. Setidaknya sudah ada puluhan pemain naturalisasi yang rela berganti ke warga negaraan demi membela Timnas Indonesia di kancah internasional. Naasnya, mimpi sebagian dari mereka usai menjadi warga negara Indonesia justru harus terkubur. Setidaknya ada 8 pemain yang akhirnya tidak pernah mendapat panggilan untuk masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia usai dinaturalisasi. Berikut 8 pemain naturalisasi yang apus tak pernah dipanggil ke Timnas Indonesia. Di urutan ke-8 ada Herman Dumevo yang dinaturalisasi pada tahun 2017. Herman Dumevo E. Pandi lahir di Kamerun pada 21 Februari 1980. Penyerang yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2017 itu kini masih aktif bermain untuk klub Liga 2 2023-2024 Pesela Lamongan. Status BNI didapat Herman Dumevo setelah 10 tahun berkarir di Indonesia atau sejak 2007 dengan membela PS-PS Pekanbaru, Arema FC, Persib Bandung, Persela Lamongan, hingga Bayangkara FC. Meski bekerja api di level klub, Herman belum pernah dipanggil ke Timnas Indonesia. Di urutan ke-7 ada Silvio Escobar dinaturalisasi pada tahun 2019. Silvio Escobar Benitez lahir pada tanggal 18 Juli 1986 di Paraguay. Sama seperti Herman Dumevo, dia saat ini masih aktif bermain sebagai penyerang untuk klub Liga 2 2023-2024 Pesela Lamongan. Escobar masuk Islam pada tahun 2015, ia menikah dengan wanita Indonesia, Mary Marsita pada tahun 2016. Orang asing yang menikah secara sah dengan warga negara Indonesia merupakan salah satu kriteria yang dipenuhi Escobar untuk menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2018. Di urutan ke-6 ada Guy Junior ke Ondua dinaturalisasi pada tahun 2016. Guy Junior merupakan penyerang asal Cameroon yang berkarir di Indonesia sejak tahun 2005. Dia membelas sejumlah klub top di tanah air seperti PSM Makassar, Madura United, hingga PSS Seleman. Pada 2016, Guy Junior pun memutuskan menjadi warga negara Indonesia, namun kinerja apiknya bersama klub-klub di Liga 1 belum memikat pelatih Timnas Indonesia hingga kini. Padahal Guy sendiri mampu bekerja apik di kala itu. Di urutan ke-5 ada Charles Orok dinaturalisasi pada tahun 2017. Charles Oben Jok Orok merupakan pemain yang lahir di Cameroon pada 6 Mei 1983. Meski asing di telinga pecinta sepak mula Indonesia, faktanya Charles Orok merupakan orang Cameroon yang telah dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2017. Di urutan ke-4 ada Honorion D. Kugekbe John dinaturalisasi pada tahun 2018. Honorion D. lahir pada 22 Juli 1983 di Nigeria. Umumnya ia dikenal sebagai Orok Kajon yang berposisi sebagai back tengah. Pemain yang kini berusia 40 tahun itu dinaturalisasi jadi warga negara Indonesia pada tahun 2018. Namun, Orok Kajon belum pernah dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia sejak dihirinya dinaturalisasi. Ia terakhir main saat dikotrak Rans Nusantara di Liga 1 2022-2023. Di urutan ke-3 ada Zubairu Garba dinaturalisasi pada tahun 2019. Zubairu Garba Daniel lahir di Cameroon pada 20 Oktober 1985. Dia merupakan pemain berkebangsaan Indonesia usai dinaturalisasi pada tahun 2019. Zubairu saat ini bermain untuk Perak FC sebagai back tengah. Sebelumnya, ia pernah berkarir di Indonesia membela PSIS Semarang, Sriwijaya, hingga Persebaya, Surabaya. Di urutan ke-2 ada Mohamadu Al-Haji, tahun dinaturalisasi pada tahun 2018. Mohamadu Al-Haji, Adamau adalah mantan pesepak mula kelahiran Cameroon pada 26 November 1986 yang berposisi sebagai back tengah. Pada 31 Januari 2018, ia resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melalui proses naturalisasi. Mohamadu Al-Haji sudah membela sejumlah klub Indonesia seperti Persik Kediri, PSMS Medan, hingga Barito Putra. Namun, back kelahiran Nango Epoco Cameroon ini tak kunjung menarik minat pelatih tim nasi Indonesia hingga kini. Di urutan pertama ada Fabiano Beltrame. Dinaturalisasi pada tahun 2019, Fabiano Darosa Beltrame lahir pada tanggal 29 Agustus 1982 di Brazil. Pemain yang berposisi sebagai back itu dinilai tangguh dalam menjaga lini pertahanan, kuat dalam bola-bola atas dan piah wai dalam menjaga kedalaman yang kini membela klub di Liga 2 2023-2024 PSPS Piat. Fabiano Beltrame pernah bermain untuk banyak klub top Indonesia seperti Persila Lamongan, Arema, Persija Jakarta, Madura United, hingga Persib Bandung. Namun, ia belum pernah memperkuat tim nasi Indonesia sejak dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2019. Dan itulah 8 pemain naturalisasi yang nasibnya tidak sesuai ekspektasi. Kita doakan semoga pemain naturalisasi lainnya lebih beruntung nasibnya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton!